Halo teman-teman semua kembali di channel saya beberapa yang lalu saya melihat sebuah handphone dengan merek Fujitsu harganya itu gak nyampe sejuta saya pun tertarik untuk membeli handphone tersebut dengan menggunakan prosesor Qualcomm 800 dengan harga IPS itu ya kita review bersama-sama di bagian kanan ini enggak ada apa-apa di bagian bawah ada coloan charger atau airbreeze speaker dan di pojok kirinya tuh ada buat gantungan gitu terus di bagian kanannya ada tombol volume dan ada tambah power untuk kalian buka kunci handphone kalian di bagian atas ada coloan handset dan tempat kartu yang ketutup rapat karena handphone ini adalah handphone tahan air kalian harus membuka di sini ada microSD dan ini hanya handphone single SIM saja dengan menggunakan micro SIM seperti ini cara memasangnya bagian teman-teman ntar mau pesan kartu bagian belakangnya ada kamera yang bersih 13MP ada LED flash dan fingerprint sedangkan bagian depannya ada kamera yang bersih 3MP dan raja berukuran 5 inch setelah ada sensor sensor disana menurut saya handphone ini pemilihan bagus dari segi desainnya kenapa saya suka pilihan merah karena sudah biasa handphonenya berwarna putih dan hitam itu tapi sini ada agak penyok sedikit yang saya dapatkan lumayan mulus nah ini ya tombol kayak tombol di jarinya tuh kalian bisa buka layar menggunakan tombol ini jika kalian ingin menggunakan layar kalian harus mencet tombol sebelumnya dulu dan kalian mensuapnya kebawah seperti ini dan jika kalian malas menggunakannya kalian juga bisa menggunakan muka kalian untuk untuk membuka layarnya seperti ini ini sangat keren menurut saya nah untuk kalian ingin mengaturnya kalian harus atau dulu kalian pilih yang mana yang ingin kalian gunakan kalian bisa masuk ke menu ke setting ini lancar security terus kalian cari security anda perform disana kalian bisa memilih kalian ingin menggunakan muka kalian atau kalian ingin menggunakan CD jarinya untuk CD jarinya kita coba dulu cara settingnya dan untuk air scanner nya kalian bisa lihat di bawahnya selamat menurut saya handphone ini lumayan bagus dengan menggunakan OS Android KitKat ya lumayan jadul lah menurut saya tapi bisa kok buat aplikasi aplikasi-aplikasi jaman sekarang karena handphone ini handphone jepang kalian gak bakal nemu case nya dimanapun dan saya rekomenin kalian menggunakan case dari Xiaomi Redmi 4 Prime tapi ada minusnya sih lubang yang siap ketutup dan fingerprint nya gak ketutup dan polumenya gimana seperti saya kalau kalian lihat sendiri aja deh untuk dari segi prosesor nya ini sudah menggunakan prosesor Qualcomm 800801 dengan menggunakan kait 400 kalian bisa lihat disana untuk RAM nya menggunakan RAM 2GB dan ROM nya 33GB tapi kalian hanya bisa menggunakan 23GB dari sisa yang tersebut karena yang hanya sudah digunakan sistem kalian handphone dengan handphone jepang kalian harus mengaturnya apn terlebih dahulu ya dan bisa lihat ini langsung tinggal lupanya untuk kata Israel dan handphone ini gak ada bahasa Indonesia handphone ini hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang saya akan mencoba main game online yaitu Mobile Legends menurut saya handphone ini kuat banget yang ngakup sinyalnya senyal polis saya juga full disini kalau ada handphone saya handphone saya siopi Redmi senyalnya gak full untuk menurut saya ini permainan game The Legends ini ini adalah bisa rasakan dengan settingasi emang-emang aja mainnya cuma itu aja sih cukup panas tidak tidak untuk main game saya akan mencoba main game dulu aja saya juga akan mencetting saya juga akan mencetting saya juga akan mencetting Ya ampun Sangat pancar ya teman-teman Teman-teman saya lihat Tidak ada lag sedikit pun yang saya rasakan Dengan setiap kayak gini Tapi itu juga Panasnya lumayan Kita sampai berbagi Yang saya coba di pujit handphone pujitsu ini Sedangkan teman-teman simak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk sektor kamera Kameranya yang berusur-usurasi 13MP Menurut saya sih Ada HDMI-nya Dari sisi kamera Ya lumayan memuaskan Kalian juga bisa Merekam hingga Full HD Menggunakan handphone ini Dan kamera depannya Berukuran 1,2 megapiksel Nah inilah hasil foto Dari Handphone pujitsu yang begini Itu adalah kamera depannya Menurut saya Handphone ini Banyak untuk kalian beli Jika kalian ingin Membeli handphone Dengan harga yang murah Kalian sudah bisa main game Game HD Game berat Udah 4G Dan sinyal kuat juga Ya sekian dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton